Intro Ya saya lanjutkan kembali ya, karena sudah kondisi sudah lebih kondusif, saya kasih kesempatan Bung Pige untuk mengklarifikasi pernyataan Anda tadi, biar enggak salah paham. Jadi kan tadi saya bilang, siapa saja aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amikus keperadilan. Di Indonesia sesuai dengan undang-undang itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi judicial seperti Komnasaham atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham, oleh karena itulah Haris dan Fatiha kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amiksi di peradilan. Walfi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan, karena itu mereka meminta Komnasaham mengajukan amikus kurie di peradilan. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, enggak ada. Di konteksnya itu ya? Itu maksud saya, karena itu apakah, tidak hanya Ibu Mega, semua orang pihak pendukung pasang 012 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amikus kurie, itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika, belum ada. Karena itu apakah semua permintaan permohonan amikus ini, apakah dikerima hakim. Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang diberi kewenangan. Untuk hidup ini belum ada ya? Yang boleh menjadi. Oke, baik. Saya tangkap maksudnya, Bang Figa ya? Saya ini pelaksana dan menandatangannya amikus. Oke, konteksnya sudah jelas. Saya kritik Ibu Mega, siapa yang bisa merendahkan Ibu Mega? Pernyataan saya boleh cek di dalam jejak diri digital. Hanya Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan, yang lain saya enggak hormati. Oke, saya ke Bang Mardani. Itu juga pernyataan yang enggak perlu dimunculkan di publik, bos. Soalnya lu hormat sama orang apa enggak, enggak perlu. Tolong enggak kita ini saling menghormati, bos ya. Enggak perlu lah yang sini-sini sebegitu dimunculin. Oke, saya ke Bang Mardani, ini tidak hanya Bu Mega selaku individu, ada beberapa individu lainnya termasuk. Di antaranya adalah pendukung law satu yang mengajukan diri sebagai sahabat peradilan. Apakah konteksnya sama ini? Sama-sama ada kekhawatiran atau untuk nge-push MK atau apa poinnya sampai maju? Ya, yang pertama terminologi amikus kuriai, namanya aja kadang-kadang kita salah gitu ya, Anggi. Itu sesuatu yang baru. Bang Vigai udah biasa kali ya, Habib juga karena hukum udah biasa. Tapi buat saya ini sesuatu yang sangat positif ketika publik makin aware dan makin engage dengan yang ada di judikatif. Selama ini kan eksekutif, legislatif, publik ada sarananya untuk engage terlibat. Dan dengan amikus kuriai ini ternyata di judikatif juga kita punya loh lubang itu, loop itu. Dan nyungun saya, bukan cuma Bumega, sebelum Bumega ada banyak aktivis, artis, profesor, belakangan Habib Rizik dan lain-lain mengajukan diri menjadi amikus kuriai. Buat saya ini positif bahwa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di MK mendapat perhatian dari banyak pihak. Seperti apa hasilnya tanggal 22 April nanti itu bersifat final dan mengikat apapun keputusan MK, bukan 9 tapi 8. Dan kita melihat ketika di MK kemarin kalau saya agak berbunga-bunga karena ada pendidikan politik. Bahkan izin Bip itu beberapa argumen 01, 02, 03. Bahkan ketika hakim tidak atas mengikut 01 atau 03 mengundang para menteri sebagai pemberi keterangan dan tidak berhak untuk bertanya, buat saya itu pendidikan yang sangat baik buat kita semua. Jadi saya apresiasi kepada hakim MK karena mengundang 4 menteri dan bukan cuma 4 menteri, pertanyaan-pertanyaan Pak Soeharto Yoka, Pak Saldi Israka, kemudian Pak Arief Hidayat, Bu Eni, Pak Ridwan, Pak Daniel, apalagi kawan kita Arsul Sani itu pertanyaannya tajam dan betul-betul ingin tahu sangat menghargai apa petitum dari 01, 03. Ulang dikit nih ya, ulang dikit buat teman-teman semua. Kenapa ada kurius, apa amikus kuriai tadi, karena 01 ingin petitumnya PSU, di mana PSU itu pemilihan suara ulang, yaitu Anies Noaimin, Prabowo ditambah bukan Gibran, Monggo dicari siapa dan Ganjar Mahfud, 33. Tapi kalau 03 berharap petitumnya PSU tanpa melibatkan 02, cuma 01, 03. Jadi MK nanti akan memutuskan menerima atau tidak permohonan 12, bisa jadi MK memutuskan, bisa jadi tidak. Dan kita MK ini speedy trial, karena cuma 14 hari kerja, karena itu tanggal 22 nanti akan diputuskan. Kalau saya melihat persidangan itu penuh dengan argumen-argumen yang sangat rasional, sangat detail ketika Habib bilang para menteri dihadirkan, mungkin kalau 02 menganggap kemenangan, tapi kalau kami menilai berarti mestinya ban pres yang dibagi presiden juga didetailkan, badan ketahanan pangan juga dihadirkan, karena itu diantara yang kenapa ada Bansos El Nino, karena BMKG nggak dihadirkan, ada banyak. Tetapi keseluruhannya cukup untuk hakim yang sekarang sedang bermusyawarah untuk memutuskan PHPU ini hasilnya seperti apa. Dan amikus kurai lagi-lagi buat saya adalah sebuah langkah yang sangat baik. Saya pribadi menyatakan apresiasi dan berapa buat Bu Mega. Beliau, bukan jangan lihat itu saja, 2-3 hari sebelumnya itu ada tulisan yang sangat panjang dan indah dari Bu Mega di Opini Kompas. Apa yang ada di Opini Kompas dengan apa yang ada tertulis sama, bahwa demokrasi kita punya catatan besar dan diharapkan hakim MK tidak membuat palu godam, tapi palu adil untuk menegakkan kembali demokrasi kita. Semua boleh berpendapat, semua boleh berpendapat, tapi tetap 22 April 2024 hakim MK yang kita berikan haknya. Pasti ada yang puas, pasti ada yang tidak puas. Karena di dunia ini memang keadilan relatif. Tetapi saya melihat dengan amikus kurai yang terus berjatangan, bahkan Bip katanya 10 ribu dari 02 mau jadi amikus kurai, saya baca itu. Monggo saja itu menunjukkan bahwa buat hakim MK, mudah-mudahan ada yang melihat, betul-betul negeri ini sangat bergantung kepada keputusan yang adil dan negarawan dari hakim MK. Dan saya percaya hakim MK akan melakukan keputusan yang terbaik. Begitu. Kalau saya percaya amikus dari 01, 02, 03 tidak akan jadi pertimbangan. Oleh hakim? Kenapa Anda beranggapan seperti itu? Ya karena hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang, yang diberi kebenangan. Karena itu 01, 02, 03 itu dianggap sebagai surat cinta. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amikus kurai. Dan Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara, dapat memberikan keterangan. Dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Hukum online, produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak undang-undangnya apa? Tadi saya tanya undang-undang ke lu, lu gak jawab. Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, disini disebut. Saya gak mau jawab. Saya gak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Anda yang nanya-nanya, tidak nanya. Bagaimana urusan Anda? Saya nanya-nanya, jawab. Tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya sebutkan. Anda jangan nanya-nanya, jawab dulu. Setiap orang di mana undang-undangnya? Bagaimana undang-undangnya? Bentar. Boleh gak sebesar? Untuk menjadi amikus kure. Sampai sekarang, hukum acara pidana kita, Anda gak ngerti hukum online siapa yang boleh jadi amikus kure. Kita ingin membangun diskusi yang produktif. Hukum pidana kita. Ya jangan seorang nanya seorang ancam orang. Ya. Boleh gak? Saya sebutkan sumber tadi. Oke? Soal undang-undang saya tidak tahu. Undang-undangnya gak tahu kan dong? Saya menyebut sumber. Ya gak tahu undang-undangnya apa? Sebentar. Saya tanya undang-undangnya apa? Jadi saya sebut semua orang berhak. Semua orang berhak. Semua orang berhak. Jadi pasal 8.9. Tukang kutip loh. Anda ini cuma tukang baca kliping. Ngerti gak? Bentar. Anda saja saya tanya tadi. Anda gak punya umum. Saya jawab. Baik. Bapak-bapak. Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini. Kalau kondisinya seperti ini, saya tidak akan melanjutkan. Sebentar. Saya harus sudah kembali. Bapak-bapak. Boleh kita berdiskusi dan beragam ya? Jual adenin. Mau apa? Jual adenin. Lu mau apa juga jual adenin. Oke, saya harus sudah berhenti. Tidak bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja dasar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.